Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya di LBD Channel Kali ini saya akan merangkai sebuah termostat STC1000 Untuk mode pendingin dan sekaligus sebagai mode pemanas Nah disini unit termostat STC1000 sudah saya siapkan Kemudian untuk simulasinya ini satu buah lampu Dan juga kipas cooling fan Nah ini nanti sebagai kabel dari sumber listriknya ya Sudah saya siapkan juga Sebelum perakitan, ini saya sudah pasang kabel di masing-masing kipas angin Sudah ada dua kabel ya Kemudian untuk lampunya juga sudah ada dua kabel Nah sekarang kita lanjut pasang Kita mulai saja dari terminal 1 dan 2 1 dan 2 ini yang paling kiri Ini ya Paling kiri adalah untuk menyalakan termostat ini sendiri Jadi salah satu kabel dari sumber listriknya ini Sumber listrik ada dua Nah salah satunya dulu kita pasang di terminal nomor 1 Digabungkan dengan salah satu kabel dari bola lampu Dan juga salah satu kabel dari cooling fannya ini Jadi di terminal nomor 1 ini ada tiga kabel ya Satu kabel dari kipas pendingin Satu kabel dari lampu pemanas Kemudian satu kabel dari sumber listriknya Kita gabung disini Kita pasang di terminal nomor 1 ya Paling kiri Selanjutnya kita pasang kabel dari sumber listriknya Yang lagi satunya Kita gabung dengan kabel pendek ya Untuk menjumper Nah ini jumpernya ini saya pakai kabel yang kuning ini Supaya lebih kelihatan Kita gabung dengan Kabel yang dari power supply atau sumber listriknya ini ya Ya tadi sudah kita pasang di nomor 1 Salah satunya Kemudian satunya lagi Gabung dengan kabel jumper Kita Satukan Nah ini kita pasang di Terminal nomor 2 Terminal nomor 2 ya Kemudian jumpernya ini ke Terminal nomor 5 Nah dari nomor 5 ini Terhubung ke Terminal nomor 2 ya Sudah terpasang kabel jumper dari nomor 2 ke nomor 5 Kemudian yang kita pasang di nomor 6 adalah Kabel yang lagi satunya dari Lampu pemanas Lampu pemanas Ini adalah Kabel dari lampu pemanas ya Terpasang di nomor 6 Nah kemudian yang belum terpasang adalah Kipas pendinginnya ini Salah satu kabelnya belum terpasang Nah ini juga kita perlu Kabel jumper lagi satu ya Dari terminal nomor 5 ke Nomor 7 Saya pakai kuning juga nih Warnanya sama Kita gabung disini ya Di nomor 5 Kita masukkan di nomor 5 Nah kita jumper ke nomor 7 Oke penjamperan dari nomor 5 Ke nomor 7 Sudah selesai Jadi sekarang ada satu kabel lagi ya Yang belum terpasang Yaitu dari Kipas pendinginnya ini Salah satunya dari Kipas pendinginnya belum Terpasang Yaitu kita pasang di nomor 8 ya Karena sebagai Pendingin dia di nomor 8 Kita pasang saja Terminal nomor 8 Nah untuk pemasangan kabelnya Cuma segini aja Nah lagi sebentar Saya akan Buatkan juga Gambar diagramnya ya Supaya lebih jelas Oke Sudah selesai Untuk pemasangan kabelnya Seperti ini Nah sekarang Untuk sumber listriknya Ini sudah saya sambungkan Ke Termostat STC 1000 Dan sementara Ini Termostat STC 1000 Menunjukkan Suhu 32,1 derajat Sementara Di sini Saya punya Jam digital ya Di pojok Kanan bawah ini Menunjukkan 31,6 Teman teman Jadi Kalau kita mau Menyamakan suhunya Dengan jam digital ini Kita harus Lakukan kalibrasi Lakukan kalibrasi Untuk mengkalibrasinya Caranya seperti ini Teman teman ya Tekan tombol S Tahan Nah muncul F1 Tekan tanah panah ke atas Sampai ketemu F4 Nah setelah ketemu F4 Kita lepas sebentar Tombol S Lalu tekan lagi Nah itu Ada settingan 0,3 Di situ Nah karena Di termostat STC 1000 Ini ketinggian Dari yang ada Dari suhu yang ada Di jam digital Maka kita akan Kurangi di sini Ini adalah 0,3 Bilangan positif Jadi kalau kita Kurangi Mungkin nanti akan Menjadi Bilangan negatif ya Nah ini saya turunkan Saya kurangi Nah ini mulai Minus 0,1 Jadi saya akan Bikin minus 1 ya Di sini Karena selisihnya 1 derajat Nah ini sudah Minus 1 derajat Lepas tombol S Kemudian Tekan tombol power Kemudian kita Cocokkan dengan Nah di Termostat STC 1000 Itu 32,1 Sementara di sini Masih 31,8 Pojok Kanan bawah Ini teman teman Ini berarti Masih perlu kita Turunkan lagi Untuk settingan F4 nya Kita kembali Tekan tombol S Panah naik Ketemu F4 Lepas sebentar Tombol S nya Lalu tekan lagi Tahan Kita kurangi Coba lagi ya Sampai Minus 1,3 Derajat Simpan Nah ini Baru pas Jadi sekarang Sudah sama ya 31,8 Di termostat STC 1000 Kemudian di Jam digital Juga menjadi 31,8 Kemudian kita lanjut Untuk settingan nya Teman teman Settingan lampu Pemanas nya ini Kita setting Di F1 ya Caranya sama Kita tekan Tombol S ini Lama Tahan Nah udah muncul F1 Lepas tombol S nya Sebentar Lalu tekan lagi Dan tahan Nah disitu muncul Angka 38 ya Nah kalau teman teman Ingin menambah Disini Tinggal tekan Panah naik ya Atau kalau Mengurangi Tekan Tanah panah turun Nah sebagai contoh Saya akan setting Di 38 derajat Caranya Lepas tombol S Dan tekan Tombol power Satu kali Caranya mengecek Settingan F1 itu Tersimpan atau enggak Kita tekan Tombol panah naik Sekali Itu sudah Tersimpan ya Di 38 derajat Nah kemudian Untuk settingan Cooling fan ini Atau kipas Pendinginnya ini Kita bikin Selisihnya Di F2 ya Anggap saja Sebagai contoh Kita bikin Selisihnya 0,5 Caranya Kita tekan Tombol S Tahan Muncul F1 Kemudian Tekan panah naik Sampai muncul F2 Kemudian Lepas tombol S Sebentar Dan Kembali tekan Dan tahan Nah disitu Muncul Angka 0,5 Ya teman-teman Nah kalau teman-teman Mau ubah Tinggal Pencetan panah naik Ya Sesuai dengan Kebutuhan Atau kita Kurangi Dengan menekan Panah kebawah Nah disini Saya akan setting 0,5 Ya sudah muncul ya 0,5 Saya simpan Lepas tombol S Tekan tombol power Untuk mengecek Settingan F2 nya Kita Pencet Panah kebawah Satu kali Jadi sudah Tersimpan Di 0,5 Derajat Nah maksud Dari settingan F2 0,5 Derajat Itu adalah Ketika Suhu Di termostat ini Mencapai 38 derajat Maka Bola lampu Pemanas Akan mati Jika suhu ini Masih bergerak Naik Sampai Ketemu 38,5 Derajat Maka Kipas ini Akan menyala Untuk Menurunkan Suhu Kembali Ke 38 Nah Jika Di 38 Itu masih Turun lagi Sampai Tercapai 37,5 37,5 Bola lampu Akan menyala Lagi Kipas ini Akan mati Di 38 derajat Nah Karena Suhunya Turun lagi Kita Batasi Di 0,5 Dengan Settingan F2 Itu Berarti 38 Dikurangi 0,5 37,5 Derajat Jadi Di 37,5 Derajat Bola lampu Ini Menyala Lagi Sekarang Kita Tes Saya Akan Coba Panaskan Ini Sensor Thermostat Sekarang Suhunya Masih Di 33 Derajat Celcius Nah Mulai Merangka Naik Di 38 Derajat Maka Lampu Ini Akan Mati Dan Di 38,5 Derajat Cooling Van Ini Akan Menyala Nah Itu 38 Lampu Mati Nah Begitu Tercapai 3,5 Kipas Ini Nyala Ya Ini Pitanya Sudah Mulai Bergerak Nah Sekarang Anget Suhunya Akan Bergerak Turun Nah Di 38 Kipas Mati Di 37,5 Bola Lampunya Menyala Lagi Jadi Seperti Itu Cara Kerjanya Teman Teman Hasil Dari Rangkaian Ini Jadi Kipas Ini Akan Menjaga Suhu Itu Akan Lebih Stabil Jadi Tidak Akan Kelebihan Panas Atau Terlalu Dingin Oke Teman Teman Cukup Sekian Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Mudah Bermanfaat Saya Mengucapkan Terima Kasih Banyak Buat Teman Teman Yang Sudah Menonton Terima Kasih Jika Ada Kekurangan Mohon Dilengkapi Ya Teman Teman Di Kolom Komentar Oke Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya